Intro Halo, selamat datang di Rastaforia Kali ini saya akan memberikan tutorial gitar lagu Layang Hammer dari Didi Kempot Nanti saya buat campuran antara versi Bahasa Indonesia dari Mbak Nujil Adana dan versi dari Didi Kempot Dan buat kalian yang menonton video ini, jangan lupa like, share, dan akan lupa subscribe yang ada di bawah video ini Karena akan ada video tutorial gitar yang update setiap harinya Oke, langsung aja ke tutorialnya Intro Oke, pertama untuk intronya Intronya disini kita main dari C ya Dari C Ini yang versi Mbak Nufi Itu di C Cuman pake kapo di fret 2 Ngepajain di fret 1 Jadi C nya disini Ini adanya seperti yang Bahasa Indonesia Jadi Cuman seperti biasa disini saya main tanpa kapo ya Jadi yang belum punya kapo bisa ngikutin Nah ini tanpa kapo itu versinya Didi Kempot Jadi versinya Didi Kempot itu tanpa kapo Nah ada lagunya Oke Kita main dari C Nah untuk intronya Dipetik senar 1 Terus senar 2 Tapi kelingkingnya main Nah kan senar 2 fret 3 ya Jadi Langsung gini aja 1 2 Terus kelingkingnya open Petik lagi senar 2 Terus ke G Nah di G ini Dipetik di pencetnya senar 2 fret 3 ya Dipetik senar 6 sama 2 bareng Terus 3 6 1 Jadi Terus 6 2 lagi Terus 3 6 2 Terus ke C lagi Nah di C nya ini Petik 5 sama 2 bareng 3 5 2 Tapi kelingkingnya main ke senar 2 Cret 3 lagi Terus 5 sama 2 bareng lagi Terakhirnya oke Jadi kalau dimainkan Oke Setelah itu masuk ke vers 1 Intro nya kita buat gampang seperti itu ya Vers 1 nya itu chord nya C Terus ke F Ke C lagi Setelah itu ke A minor Terus ke E minor Terus ke M G Nah G nya nanti Tanpa mencet senar 1 gak masalah Karena kita gak petik senar 1 nya ya Petik juga gak apa-apa Karena gak dipetik juga senar 1 nya G Terus ke E minor A minor F Terus ke G Oke Disini petikanya ya Pesan Gitu ya 5 sama 2 bareng di C Terus 3 5 2 Gitu Jadi polanya itu seperti itu terus Oke Terus pindah ke F Nah di F ini Baiknya 4 ya 4 sama 2 bareng 3 4 2 Jadi Kecil lagi Kecil lagi Sama Polanya dihafalin ya Lebih enak mainnya gini Terus lai tukang Wista wacong Laku baca Itu di A minor nya 5 sama 2 bareng 3 5 2 Terus 5 2 bareng lagi 3 5 2 Terus ke E minor Nah di A minor ini Yang dipetik 6 sama 2 bareng Basnya 6 6 2 bareng Terus 3 6 2 6 2 bareng 3 6 2 6 bareng 6 2 bareng Terus ke F Nah di F ini 4 ya 4 basnya 4 2 bareng 3 4 2 3 4 Terus lai tukang G Aminor Aminor Nah di A minor ini Sama ya Basnya 5 5 2 bareng 3 5 2 5 2 bareng F G C C Pola petikanya Seperti itu Dibulajari dulu Nanti gampang Coba kita mainkan Bersenandung dulu Bersenandung 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 Boleh sambil ikutin Coba kita mainkan dari intro ya Bersenandung 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 Telah ku terima Soalnya lalu Telah ku baca Apa yang jadi piutangmu Kau sentuh hatiku Dengan tulisanmu Tak terasa meletes air mataku Setelah itu masuk ke bass selanjutnya ya Chordnya sama Petikanya sama Langsung kita mainkan Anda kan raga ini bisa terbang Aku selalu ingin cepat-cepat pulang Tau keadaan Mungkin disalahkan Setelah itu masuk ke riffnya R riffnya tuh chordnya C Petikanya sama ya Terus ke F Terus ke D minor Biasa D minor Nah di D minor ini yang dipetik Empat sama dua bareng Sama kayak F ya Terus tiga Empat Dua Empat dua Terus ke G C lagi F D minor G F G E minor A minor A minor Itu ya Sama Petikanya sama Langsung kita mainkan Hati mana yang sanggup menahan rindu Saat jauh tak mungkin hanya tidurku Tidak ada hati yang tidak tersentu Tak bertemu sehari rasa sewindu Percaya aku Kuatkan hatimu Kekasih tunggu aku Mat pulang Nah setelah itu Masuk ke Melodi Melodinya itu chordnya A minor Terus ke G F G C Nah disini udah masuk versi D di keempat ya Disini petikanya masih kita buat sama Pake melcot ya Nah terakhirnya di Petik Lima sama dua bareng Tapi sambil di deep ya Jadi chordnya ini dilepas tengah Gitu Jadi biar suaranya mati Ini hanya nakal Lepas tengah Terus masuk ke Baik selanjutnya Umpam Gitu Dan disini petikanya Gitu ya Bisa gak Di C ini yang dipetik Lima sama satu dua bareng Jadi telunjuk sama Jari tengah itu disenar Satu dua Telunjuk disenar dua ya Oke Ini sambil belajar Rhythm sama bass bareng Oke Belajar sedikit Petik bareng Pertama lima dua dua Oke Satu dua Slap Terus dipetik lima sama satu dua bareng Terus satu dua lagi Terus bass Jadi Jadi lima Barang lima Satu dua Satu dua Terus empat Terus lima lagi Di C seperti itu Terus ke F Sama ya Cuman beda bassnya di Empat sama tiga ya Jadi Empat sama satu dua bareng Empat Satu dua bareng Terus Satu dua Satu dua Satu dua Tiga Empat lagi Oke Setelah itu ke C lagi Dan di A minor Sama bassnya lima Sama Empat ya Terus ke E minor Bassnya enam Nah ini disini enam Sama Empat ya Terus ke F G Nah di G ini bassnya enam Sama kayak E minor ya Terus empat Satu dua Coba kita bersenang dulu Coba kita bersenang dulu Nah di Gita Nah di Gita Coba kita mainkan ya Jadi melodi ya Kau nanti kati suwi uwi Pak dilepungi Pak goreng jatikamu takin Nengke biemane Menggokan aku cain Atena notres aku Nah setelah itu ke ref terakhir ya Refnya tuh chordnya C Terus ke F Nah disini nanti ada variasi Di F ini nanti dipetik 4 sama 1-2 barang Terus Pindah Ke Am7 ya Jadi ini di senar 4 fret 2 Sama senar 2 fret 1 yang ditekan Nah ini dipetik 4 sama 1-2 barang Oke Terus ke D minor Terus ke G Nanti ke F G C Nah disini dipetik 5 sama 2-3 barang Terus ke C lagi F Sama variasinya Terus ke D minor Terus ke G B nya ke F G M minor Terus ke F G C Petiknya petikan Rhythm sama bass tadi ya Coba kita main kak Terus keataan sopeng seorang banyak tak seorang pengen ngerung percaya aku buat hatimu cahayu antena notresnaku cahayu antena notresnaku notresnaku yaitu tadi tutorial gitar lagu layanan dari Didi Kempot featuring movie Wardana Semoga membantu kalian belajar gitar lagu ini Dan jangan lupa like, share, dan subscribe Rastaforia Karena ada video tutorial gitar yang update setiap hari Keep calm and play gitar Thank you, my turn Terima kasih And bye